Mempelajari ilmu filsafat itu banyak manfaatnya Karena dapat menjaga pemikiran kita Kebanyakan hari ini musuh Islam yang merusak umat Islam melalui perang pemikiran Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum belajar ilmu filsafat dalam Islam Kalau ilmu filsafat tersebut berkaitan dengan ilmu duniawi murni Filsafat politik misalnya, filsafat kimia misalnya, filsafat fisika misalnya Ya gak jadi masalah Tapi kalau filsafat agama gak boleh Kita gak perlu orang filsafat untuk memahami agama Islam Paham? Makanya al-imam syafi'i Apa murka atau tidak suka dengan orang yang belajar filsafat Beliau mengatakan Hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam Hendaknya dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma Kenapa orang kalau belajar ilmu kalam rusak Dan sudah banyak buktinya Ini terjurubus dalam bid'ah jahmiyah Dalam bid'ah mu'tazilah Dalam bid'ah asyairah Kebanyakan mereka adalah belajar ilmu filsafat Terjurubus dalam bid'ah asyairah